Cerita novel Perintah Kaisar Nagabab selanjutnya, Ojo Lali Subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Kenapa aku tidak bisa mengerti apa yang dikatakan senior? Kata Chen Ping dengan sedikit malu, orang tua itu tertawa dan tidak melanjutkan bertanya. Kemudian lelaki tua itu terus menjelajah di lautan kesadaran Chen Ping, dan segera menemukan ruang aslinya. Melihat bahwa Chen Ping, seorang biksu muda dalam kondisi bugar, benar-benar memiliki ruang asli. Dia tidak bisa tidak memuji, kamu sangat muda, dan kekuatanmu masih rendah, kamu benar-benar dapat memahami ruang aslinya, kamu memang jenius. Biarkan aku melihat seberapa besar ruang aslimu. Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu langsung memasuki ruang asli Chen Ping. Begitu dia masuk, lelaki tua itu langsung terpana, apakah ini ruang aslimu, galaksi kosmik, keterlaluan, terlalu-keterlaluan. Orang tua itu tercengang, asal mula ilusi, kamu benar-benar menyadari asal mula ilusi. Orang tua itu tidak dapat menahan diri untuk mengatakan ketika dia melihat bintang-bintang dari sumber ilusi menyala. Chen Ping secara singkat menjelaskan kepada lelaki tua itu bagaimana dia menyadari asal mula ilusi. Jenius, seorang jenius sejati, tetapi asal usul bayanganmu tidak sempurna, dan aku akan membantumu membuatnya sempurna ketika saatnya tiba. Orang tua itu berkata perlahan, terima kasih senior. Chen Ping sangat berterima kasih, segera, tubuh Chen Ping berangsur-angsur lepas kendali, dan seluruh tubuhnya dikendalikan oleh lelaki tua itu. Sementara Chen Ping sendiri hanya meninggalkan sedikit pemikiran dan dapat berbicara, tetapi dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya lagi. Berjalan keluar dari aula utama, semua orang melihat Chen Ping keluar, tetapi mereka tidak dapat melihat leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno, jadi mereka semua sedikit cemas. Tuan Chen, apa yang terjadi, apa yang terjadi di dalam, bagaimana dengan lelaki tua itu? Ji Yun bertanya pada Chen Ping, mengapa kamu keluar sendiri, leluhur klan pemurnian tubuh kuno melarikan diri. Cucu tua itu juga bergegas maju untuk bertanya, hanya Ning Kai Chen yang sedikit mengernyit, dia menemukan bahwa napas Chen Ping telah berubah. Omong kosong, bagaimana orang tua itu bisa melarikan diri? Tiba-tiba Chen Ping menegur cucu tua itu, suara ini mengejutkan Lao Sun, dan buru-buru mundur beberapa langkah. Bagaimana situasinya? Lao Sun bertanya dengan kaget. Tubuh Chen Ping bergabung dengan sisa jiwa leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Pada saat ini, Ning Kai Chen angkat bicara, menggabungkan. Semua orang memandang Chen Ping dengan kaget, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Anda tahu, kebanyakan orang tidak akan berani melakukan ini, jika saatnya tiba, Chen Ping akan menghilang selamanya. Si kecil ini masih memiliki penglihatan, Chen Ping memandang Ning Kai Chen dan memujinya. Mendengar ini, wajah Ning Kai Chen penuh dengan rasa malu. Meskipun dia tahu bahwa tubuh Chen Ping sekarang dikendalikan oleh leluhur klan pemurnian tubuh kuno, Ning Kai Chen juga merasa tidak nyaman ketika dia mengatakan bahwa dia masih kecil. Sekarang kamu mengambil semua sumber daya di tubuhmu, aku perlu mengisi kembali kekuatanku. Kalau tidak, dalam pertarungan, sisa kekuatan di tubuh ini mungkin tidak cukup untukku. Chen Ping berkata kepada semua orang, Chen Ping telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual dan berbagai kekuatan. Sekarang jika ada pertempuran, tidak akan ada dukungan dari berbagai kekuatan. Tubuh Chen Ping kuat, dan dia pasti akan kalah, namun, semua orang saling memandang dengan cemas, tidak ada yang mau mengambil sumber daya. Seperti kata pepatah, orang menghasilkan uang dan burung mati demi makanan. Mereka telah memperoleh sumber daya ini dengan putus asa, dan sekarang mereka diberikan secara gratis, dan tidak ada yang bahagia. Sekelompok orang serakah, kamu pantas mati di sini. Aku tidak peduli, kalian semua mati bersama dengan sumber dayamu sendiri. Pria tua itu mendengus dingin, pada saat ini, Chen Ping buru-buru mengendalikan tubuhnya dan berkata, Semuanya, menyelamatkan hidup anda adalah hal yang paling penting sekarang. Saya bahkan menyumbangkan tubuh saya, apakah anda masih peduli dengan sumber daya itu? Jika kita tidak bisa membunuh iblis tua itu, tidak ada dari kita yang bisa keluar dari sini, dan kita semua akan menunggu untuk mati. Chen Ping juga sedikit marah, dia jelas berusaha menyelamatkan orang-orang ini, tetapi orang-orang ini bahkan tidak mau mengambil sumber daya. Bab 3019 menyelamatkan hidup aku mengambil semua sumber daya. Ji Yun berbicara lebih dulu, dan aku, aku juga mengambil. Semua orang di keluarga Gao kami menyumbangkan sumber daya mereka. Tiba-tiba, banyak orang membuka tas penyimpanan mereka dan mengeluarkan semua jenis batu roh pil binatang. Melihat ini, yang lain tidak ragu lagi, dan mengeluarkan sumber daya di tangan mereka satu demi satu. Segera, banyak pil binatang dan batu roh ditumpuk di pintu masuk aula utama, termasuk beberapa ramuan peri. Momen hidup dan mati telah tiba. Tidak ada yang berani menyembunyikannya, yang terpenting adalah hidup. Melihat berbagai sumber daya di depan Anda, Chen Ping duduk bersilah, sedikit memejamkan mata, dan kemudian semua sumber daya ini digantung di sekitar tubuh Chen Ping. Dalam sekejap, semua batu roh pil binatang ini meledak, dan aura tebal berkumpul bersama untuk membentuk cairan. Seni konsentrasi jantung diaktifkan, dan satu demi satu cairan spiritual berkumpul menjadi tetesan, terus mengalir ke tubuh Chen Ping. Melihat kecepatan latihan dan penyerapan Chen Ping, semua orang terkejut. Anda harus tahu bahwa bahkan puncak peringkat ke-9 dari alam fusion tidak memiliki kemampuan untuk menyerap energi spiritual ini. Jika ini terus berlanjut, tubuh mungkin tidak dapat menahannya, dan akan meledak dan mati. Tapi tubuh Chen Ping tidak menunjukkan kelainan apapun, tumpukan sumber daya menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Chen Ping diam-diam mengamati tubuhnya, meskipun dia memanggil hak untuk mengontrol, dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Dan di ruang sumber, sumber ilusi menjadi lebih sempurna di bawah bimbingan lelaki tua itu. Ini keterlaluan, bisakah tubuh Tuan Chen menahannya jika dia menyerap begitu banyak energi spiritual? Wajah Ji Yun penuh dengan ketidakpercayaan, memang, tubuh saudara Chen tidak meledak setelah begitu banyak energi spiritual yang tiba-tiba mengalir masuk. Sepertinya tubuhnya sangat kuat. Aot Sun juga sangat terkejut, mereka semua mengira lelaki tua itu akan mengendalikan tubuh Chen Ping dan menyerap auranya sedikit demi sedikit. Tapi saya tidak ingin menggunakan metode ekstrim seperti itu. Ning Kai Chen juga sangat terkejut saat ini, bahkan dia tidak bisa memurnikan begitu banyak aura dalam waktu sesingkat itu. Sementara Chen Ping menyerap banyak energi spiritual, iblis tua di altar sepertinya merasakan sesuatu saat ini. Senior, apakah kamu sudah menemukan keberadaan orang-orang itu? Melihat iblis tua itu membuka matanya, Jin Sa buru-buru bertanya. Mereka kehilangan Chen Ping pada awalnya, tetapi mereka tidak dapat menemukan mereka. Jadi mereka hanya bisa datang ke iblis tua ini untuk meminta bantuan. Tapi iblis tua itu bahkan tidak menyadari keberadaan Chen Ping. Dia tahu bahwa Chen Ping tidak dapat melarikan diri, dan alasan mengapa Chen Ping tidak dapat merasakan keberadaan mereka adalah karena Chen Ping telah pergi ke dunia saudaranya. Tapi sekarang, dia merasakan aura orang-orang ini. Selain orang-orang ini, dia bahkan merasakan aura saudaranya sendiri. Saya tidak ingat sudah berapa tahun, dia tidak merasakan nafas yang akrab ini lagi. Tapi sekarang, kakak laki-lakinya meninggalkan dunianya sendiri dan datang ke tempat di mana dua dunia mereka menyatu. Aku sudah menemukan mereka, mereka ada di aula sejak awal. Kata iblis tua perlahan, ketika Jin Sa mendengar ini, dia langsung mengangguk, dan memimpin yang lainnya langsung ke aula. Pada saat ini, di atas aula utama, kehampaan yang redup mulai bergetar hebat Ning Kai Chen dan rekan-rekan Biksu merasakan aura yang kuat mendekat terus-menerus. Dan Chen Ping masih menyerap dengan mata tertutup saat ini, tidak ada cara untuk menghentikannya. Lima elemen surgawi iblis ada di sini, kita harus memblokir orang-orang ini, atau mengganggu penyerapan Chen Ping, dan itu akan merepotkan. Ning Kai Chen berkata dengan keras, dia tahu bahwa melindungi Chen Ping saat ini adalah kunci kelangsungan hidup mereka. Jika Chen Ping melakukan kesalahan, tidak satu pun dari mereka yang bisa hidup. Terlebih lagi, dia mengikuti Wu Xing Tian Sha untuk membalas dendam dengan membunuh putranya. Segera, lima sosok muncul, tergantung di udara, memandang Chen Ping dan kelompok Biksu yang berduka. Jin Sha saat ini sama sekali tidak memperhatikan orang-orang ini. Mereka adalah mangsa, dan mereka berlima adalah pemburu. Jika kamu tidak menerima kematian dengan patuh, tunggu apalagi. Jika kamu bunuh diri, kamu bisa merasa lebih baik, tetapi jika saudara kita yang melakukannya, kamu akan sangat menderita. Jin Sha memandangi kerumunan dan mendengus dingin. Berhentilah omong kosong, mari kita lakukan. Ning Kai Chen menghunus pedang panjangnya dalam sekejap, melompat dan bertarung dengan Jin Sha itu. Ji Yun, Lao Sun, semua Biksu pergi keluar dan bergegas menuju lima elemen setan surgawi. Setiap orang mengerahkan kekuatan terbesar mereka, dan masing-masing putus asa. Chen Ping adalah harapan terakhir mereka untuk bertahan hidup, mereka tidak bisa membiarkan Chen Ping diganggu. Tapi tanpa bergabungnya Chen Ping, mereka sama sekali bukan tandingan Wuxing Tiansha. Korban Biksu segera dimulai, meskipun mereka tahu mereka tak terkalahkan, tapi tidak ada yang mundur. Sekarang mereka hanya bisa menunda waktu Chen Ping, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, mereka semua sudah mati, dan masih ada secerca harapan jika mereka mencoba yang terbaik. Kamu sampah, kamu sangat putus asa. Huo Xia memiliki temperamen buruk dan mengaum. Dia tidak menyangka bahwa para Biksu ini jelas tak terkalahkan, dan mereka sangat putus asa, itu membuatnya marah. Perkelahian masih terjadi, tapi Chen Ping masih duduk di samping, tidak bergerak, bahkan tidak membuka matanya. Saya tidak tahu sudah berapa lama, beberapa Biksu telah terbunuh oleh tangan beracun, juga terluka. Ningkai Chen bertarung melawan Jinsa, berjuang untuk mendukung. Ji Yun dan Lao Sun juga terluka, sangat sulit untuk bertarung lagi. Tidak banyak anggota keluarga Gao yang dibawa oleh Gao Qisheng. Tuan Chen, cepat bangun, cepat bangun. Ji Yun berteriak, jika Chen Ping bangun, mereka mungkin akan mati. Saat Ji Yun selesai berbicara, aura menakutkan tiba-tiba meledak. Segera setelah itu, Chen Ping membuka matanya, dan seberkas cahaya keluar dari matanya. Gelombang kekuatan yang kuat menyembur keluar dari tubuh Chen Ping. Berpusat pada Chen Ping, kekuatan ini melonjak ke segala arah. Melihat Chen Ping bangun, Ji Yun langsung sangat gembira. Tapi corak Wuxing Tian Sha berubah, dan dia langsung terpesona oleh kekuatan yang kuat itu. Lima elemen Tian Sha pucat saat ini, dan mata mereka penuh kejutan. Kekuatan yang keluar dari nafas saja membuat mereka terbang mundur dalam lima detik. Kekuatan ini bisa dibayangkan. Sungguh kekuatan yang kuat, apa yang dilakukan orang ini? Mata Huo Sha penuh dengan kengerian, bagaimana bisa seorang biksu kelas 4 di alam komposit meledak dengan aura seperti itu? Mereka masih tidak tahu bahwa tubuh Chen Ping telah bergabung dengan leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno. Kalian lima anak bodoh, sebagai biksu. Tetapi kalian membantu para penjahat dan membantu iblis dengan sepenuh hati. Kalian pantas mati. Chen Ping perlahan bangkit, tubuhnya perlahan melayang di udara, menatap Jin Sha dan berkata. Beberapa orang memandang Chen Ping dan mendengar nada suara Chen Ping, semuanya tercengang. Nak, jangan main-main di sini, Jin Sha berteriak pada Chen Ping dengan tidak senang. Tapi sebelum Jin Sha selesai berbicara, Chen Ping melambaikan telapak tangannya ke udara. Jin Sha langsung ditampar, dan dia jatuh dengan keras ke tanah, dengan darah mengalir dari mulutnya. Kali ini, anggota lain dari lima elemen surgawi iblis langsung terpana. Ini benar-benar keterlaluan, biksu agung dari tingkat ke-9 alam komposit diterbangkan oleh tamparan biksu tingkat ke-4 dari alam komposit. Dan itu masih merupakan tamparan di udara. Bagaimana bisa, berani tidak menghormati orang tua ini? Aku akan membunuh kalian semua. Dan kemudian pergi mencari sialan itu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia perlahan mengangkat telapak tangannya. Wuxing Tian Sha merasakan paksaan seperti gunung, membuat mereka terengah-engah sesaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!